Terima kasih. 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 sampai usia dewasa itu memang hanya sebagian kecil saja, yang itu yang kelihatan yang tampak. Tapi sebenarnya banyak kasus-kasus yang meninggal di usia satu tahun pertama. Ini menjadi tantangan juga buat kita semua. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah peningkatan angka kematian bayi akibat PJB kritis ini? Salah satunya adalah dilakukan deteksi dini. Deteksi dini ini, kalau bayinya tampak sehat, kita lakukanlah dengan pulse oximetry screening, tapi kalau bayi yang dengan bergejala sebaiknya dilakukan ekokardiografi langsung atau dilakukan pulse oximetry boleh, tapi fungsinya sebagai alat untuk deteksi. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Indah, spesifisitasnya sangat tinggi, mendekati 100%, sehingga alat screening pulse oximetry ini sangat baik untuk digadikan alat screening. Selain itu juga jangan lupa kita memang harus memikirkan bagaimana meningkatkan kemampuan dari rumah sakit rujukan. Di rumah sakit rujukan sekunder ini kita harapkan tata laksana awal PJB kritis itu lebih baik, mungkin harapannya ke depan seperti yang disebut Dr. Indah tadi, prostaklandin intravena itu bisa lebih mudah disediakan. Kemudian juga peningkatan kemampuan dari rumah sakit rujukan tersier untuk memberikan tata laksana lanjutan PJB kritis. Tadi Dr. Indah menyebutnya beberapa intervensi, intervensi baik bedah maupun non-bedah, itu sebaiknya di rumah sakit tersier bisa dikerjakan. Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada PJB kritis secara keseluruhan seperti ini ya, mulai dari screening kemudian juga melakukan anamnesis pemeriksaan fisis, fototorax, EKG, EHO, katheterisasi, tadi sudah disebutkan semuanya oleh Dr. Indah. Tapi untuk pelayanan primer, tidak hanya pelayanan primer, sebenarnya seluruh ya, primer, sekunder, dan tersier. Ini screening PJB kritis hendaknya dilakukan ya. Di puskesmas atau di klinik-klinik bidan yang memang menolong persalinan, ini sebaiknya dilakukan screening PJB kritis. Nah ini tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Indah, bagaimana melakukan screening pulse osimetri, nanti mungkin akan coba saya tayangkan video yang singkatnya, supaya lebih mudah kita memahaminya. Jadi, kalau dia sudah di atas 95%, artinya screeningnya negatif, kemungkinan bayinya mengalami suatu PJB kritis itu sangat kecil ya, kemungkinannya. Tapi kalau di bawah 90%, maka kemungkinannya bisa PJB kritis, tapi juga pikirkan kemungkinan lainnya. Untuk itu, bayi-bayi yang dengan screening osimeternya positif, sebaiknya dirujuk ke rumah sakit. Nah, kalau kita gabungkan alat osimetri ini dengan pemeriksaan fisis, angka sensitivitasnya meningkat, spesifisitasnya memang sedikit menurun, tapi memang sebaiknya untuk dokter, terutama dokter umum, selain melakukan pulse osimetri, juga melakukan beberapa pemeriksaan fisis untuk lebih mendekatkan kepada diagnosis pastinya. Memang nanti diagnosis pastinya adalah suatu pemeriksaan yang menggunakan alat ekokardiografi. Nah, PJB kritis ini, kalau memang kita kategorikan sebagai satu diagnosis untuk gawat darurat, maka setiap dokter diharapkan itu mampu membuat diagnosis klinis, kemudian juga memberikan terapi awal untuk keadaan gawat daruratnya, untuk menyelamatkan atau mencegah keparahan dari atau kecatatan pada pasien. Kemudian juga mampu menentukan rujukan yang paling tepat buat pasien-pasien dengan PJB kritis ini, dokter juga bisa menindaklanjutinya nanti setelah bayinya kembali kepada dokter tersebut dari rumah sakit rujukan. Diagnosis klinis sebaiknya dibuat mulai dari anamnesis, apakah dijumpai siagnosis atau sesat nafas, kemudian pemeriksaan fisis, pulse oximeter juga seperti yang disebutkan oleh dokter Indah, bisa dikategorikan sebagai tanda vital yang kelima atau kalau PIN kita masukkan ya tanda vital yang ke enam. Pemeriksaan penunjang sebaiknya dilakukan, X-ray mungkin ini dikerjakan di rumah sakit rujukan yang sekunder, begitu juga dengan EKG. Kami dari UKK Kardiologi juga sedang menginisiasi untuk melakukan pelatihan, screening PJB kritis untuk tenaga-tenaga kesehatan yang nantinya ke depan, dalam beberapa tahun ke depan ini mudah-mudahan bisa terlaksana. saya coba tayangkan videonya, mungkin saya stop share sebentar. selamat menikmati. Ini sudah kelihatan ya Prof untuk videonya, saya tayangkan sebentar. Ya, sudah kelihatan tapi belum jalan. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.